Kedatangan Keluarga Namong dan Keluarga Murong telah mengguncang seluruh Sekte Ascension. Terlepas apakah itu murid luar, murid dalam, atau murid inti, mereka semua membicarakan berita itu. Di sisi lain, Zuawan masih berkultivasi di lubang pembuangan. Ia berusaha menerobos ke tahap transformasi surga. Selain itu, ia tidak memperhatikan gosip dan tidak pandai bersosialisasi. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui berita tersebut. Tentu saja, meskipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Meskipun dia tahu bahwa Keluarga Namong dan Keluarga Murong telah datang untuknya, sayangnya, dia telah memasuki Sekte Kenaikan dengan menggunakan nama Samaran. Bahkan jika Keluarga Namong dan Keluarga Murong menginginkannya, Sekte Ascension tidak akan dapat menemukan murid bernama Zuawan. Di puncak utama Sekte Ascension, pemimpin Sekte, Li Yuanfeng, telah mengumpulkan para tetua untuk membahas tindakan balasan. Pemimpin Sekte, Keluarga Murong dan Keluarga Namong telah mengirim orang ke sini pada saat yang sama. Tampaknya kedua keluarga telah membicarakan hal ini sebelumnya. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa pemimpin Keluarga Murong adalah Tetua Yingyan sedangkan pemimpin Keluarga Namong adalah Namong Haoge. Saya khawatir mereka datang dengan niat jahat. Seorang tetua berdiri, tatapannya tidak menyenangkan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sejak sesepu ini memulai diskusi, sesepu lain yang hadir pun mulai berdiskusi dengan bersemangat dan mengemukakan pendapat mereka. Li Yuanfeng memberi isyarat agar mereka tetap diam dan mendesah pelan, Keluarga Murong dan Keluarga Namong telah mengirim orang ke sini karena seorang murid Sekte kenaikan kita. Dikatakan bahwa murid ini sangat berani dan telah mencuri pecahan senjata bintang dari kedua keluarga. Agar tidak diburu oleh kedua keluarga, dia bersembunyi di Sekte Ascension kami. Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar hal itu. Apa, tidak heran kedua keluarga itu mengerahkan begitu banyak orang. Jadi mereka ke sini untuk menangkap pencuri. Pencuri ini benar-benar tercelah, dia benar-benar bersembunyi di Sekte Ascension kita. Pemimpin Sekte, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi begitu saja. Para tetua yang hadir semuanya memiliki pendapat yang berbeda, tetapi pikiran mereka sama. Mereka harus menemukan pencuri itu dan menghentikannya memfitnah gerbang kenaikan. Bagaimanapun, keluarga Namong dan keluarga Murong tidak kalah dengan Sekte Ascension dalam hal kekuatan dan fondasi. Bahkan, mereka sedikit lebih kuat. Sekarang setelah kedua keluarga itu bersatu, para petinggi Sekte Ascension mulai panik. Bagaimanapun, Sekte Ascension bukanlah tandingan kekuatan kedua keluarga itu. Maka, ketika mereka mengetahui bahwa kedua klan telah bergandengan tangan dan tidak datang untuk mengincar sekolah kenaikan, mereka menghela napas lega dalam hati. Ngomong-ngomong, ketua Sekte, siapakah orang-orang yang diinginkan kedua klan itu? Perkataan seseorang segera menarik perhatian semua orang. Masalah orang ini juga merupakan masalah mereka. Dari pesan yang dikirim oleh Penatua Yingyan dan Namong Hauge kepadaku, aku mendengar bahwa nama orang ini adalah Zwa Wen. Ini adalah foto profilnya, jika kalian mengenal orang ini, segera laporkan kepadaku. Saat Li Yuan Feng berbicara, dia mengeluarkan bola kristal dan memproyeksikan gambar yang jelas di atasnya. Sosok seorang pemuda dengan ekspresi tenang ditampilkan pada gambar virtual. Tatapan semua tetua tertuju pada proyeksi itu. Hanya satu orang yang ekspresinya sedikit berubah ketika mendengar nama Zwa Wen, dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia adalah tetua Yuki. Di pegunungan Yunjin, dia pernah bertanding dengan Zwa Wen dan kalah dari Zwa Wen. Zwa Wen itu ternyata punya pecahan senjata astral di tangannya. Siapa dia sebenarnya? Penatua Yuki merenung dalam hatinya dan dipenuhi rasa ingin tahu tentang identitas Zwa Wen. Saat itu, Zwa Wen telah menggunakan tombak api ilahi setengah bulan untuk mengalahkannya pada akhirnya. Dia jelas hanya berada di alam transformasi ilahi janin, tetapi dia bisa memiliki senjata ilahi pemecah langit tingkat 4. Selain itu, dia bisa menggunakan senjata ilahi semacam itu di luar levelnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah dia membawa Lumiao Zen pergi, dia sebenarnya bertanya pada Lumiao Zen tentang latar belakang Zwa Wen. Menurut Lumiao Zen, Zwa Wen baru saja datang dari alam bawah dan diselamatkan olehnya. Dia tidak mengenal 100 wilayah di luar alam bawah. Mengenai informasi lebih lanjut, Lumiao Zen tidak terlalu yakin. Namun, tetua Yuki menduga bahwa Zwa Wen tidak berasal dari alam bawah. Latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, dia begitu berani hingga berani mencuri pecahan senjata astral dari keluarga Murong dan Namong. Bagaimana mungkin makhluk hidup dari alam bawah memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu? Dari sudut pandang penatua Yuki, itu seharusnya merupakan alasan yang dibuat oleh Zwa Wen. Zwa Wen itu memiliki token yang kuberikan padanya. Jika dia benar-benar datang ke Sekte Ascension, dia pasti akan membawa tokenku untuk melapor. Namun, aku belum menerima berita apapun selama kurun waktu ini. Aku khawatir Zwa Wen tidak ada di Sekte Ascension. Mata tetua Yuki berkedip, dia tidak bermaksud memberikan informasi ini kepada Li Yuan Feng. Meskipun sikap Zwa Wen tidak terlalu baik saat itu dan dia bahkan telah mengalahkannya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, kesannya terhadap Zwa Wen tidak buruk. Setidaknya, Zwa Wen tahu bagaimana membalas kebaikan. Dia bahkan lebih sopan kepada Lumiao Zen yang telah menyelamatkan hidupnya. Dari sudut pandang tetua Yuki, karena Zwa Wen tidak berada di Sekte Ascension, orang-orang dari keluarga Murong dan Namong tentu saja tidak akan mempersulit Sekte Ascension. Ketika saatnya tiba, mereka tentu saja akan pergi. Tiga hari kemudian, dua kapal dewa raksasa terbang di angkasa dan tiba di dekat Pegunungan Naga Langit tempat Sekte Kenaikan berada. Penatua Yingyan, ku dengar saat kau memimpin orang untuk mengepung dan memusnahkan Zwa Wen terakhir kali, kau tertutup debu dan tanah dan hampir mati. Itu benar-benar memalukan. Di bagian depan dek kapal dewa milik keluarga Namong, seorang pria parubaya bertubuh tinggi yang mengenakan baju besi menyilangkan tangannya di depan dada. Dia melirik seorang pria tua yang juga berdiri di bagian depan dek kapal dewa dan berbicara dengan nada yang tidak jelas. Pria parubaya ini tentu saja adalah pemimpin tim keluarga Namong, Namong Hauge. Adapun lelaki tua di depan dek kapal dewa keluarga Murong, dia tentu saja adalah penatua Yingyan yang gagal mengepung dan memusnahkan Zwa Wen terakhir kali. Wajah tetua Yingyan menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Namong Hauge, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Jika kau berhadapan dengan kekuatan pecahan senjata astral tingkat dua, apakah kau bisa tetap selamat? Namong Hauge tersenyum dingin dan berkata, Aku tidak sepertimu. Keluarga Namong kami telah membuat persiapan untuk menghadapi bocah itu. Jika kami ingin menghadapi senjata astral tingkat dua, kami hanya dapat menggunakan senjata astral tingkat dua. Penatua Yingyan mendengus dingin dan berkata, Apakah menurutmu hanya keluarga Namongmu yang bisa mengeluarkan senjata astral tingkat dua? Keluarga Murong kami juga telah membuat persiapan untuk ini. Juga, misi kita kali ini adalah membawa kembali Zwa Wen itu. Mengenai barang-barang di tubuh orang ini, bagaimana kalau kedua keluarga kita memutuskan kepemilikannya sesuai dengan aturan lama? Namong Hauge menyeringai dan berkata, Huff, tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula, Patriar keluarga kita sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Murongmu. Namong Hauge juga mengerti bahwa jika mereka berdua merupakan senjata astral peringkat dua, bukan perkara mudah untuk segera menentukan pemenangnya. Akan tetapi, jika dua senjata astral peringkat dua berhadapan dengan satu senjata astral peringkat dua, maka pada dasarnya mereka akan menang. Mereka sudah mengantisipasi bahwa setelah keberadaan Zwa Wen terbongkar, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Jika salah satu dari mereka berhadapan dengannya sendirian, mereka pasti akan bertarung dengan sengit. Namun, jika mereka berdua bekerja sama, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Penatua Yingyan, jika Sekte kenaikan tahu bahwa Zwa Wen memiliki senjata astral tingkat dua, apakah menurutmu mereka akan bergerak untuk menangkapnya? Namong Hauge bertanya sambil mengerutkan kening. Pesan yang mereka kirim ke Patriark Sekte Ascension menyebutkan bahwa Zwa Wen memiliki pecahan senjata astral tingkat satu, namun itu hanya pecahan senjata astral tingkat satu. Sekte Ascension juga memiliki beberapa pecahan senjata astral tingkat satu. Oleh karena itu, Sekte Ascension tidak akan mengambil risiko menyinggung kedua keluarga dan memonopoli Zwa Wen. 3762. Meskipun Sekte Ascension adalah salah satu dari lima Sekte, Sekte ini berada di peringkat terakhir di antara lima Sekte. Sekte ini tidak memiliki fragmen senjata astral peringkat dua. Jika mereka tahu bahwa Zwa Wen memiliki fragmen senjata astral tingkat dua, mereka pasti akan merebutnya bahkan jika mereka harus berselisih dengan kedua Sekte tersebut. Haha, Sekte Ascension tidak akan berani melakukan hal itu. Mereka tidak memiliki senjata astral tingkat dua. Jadi bagaimana jika mereka merebut senjata astral tingkat dua ini? Bisakah dia menahan amarah kedua Sekte kita? Lagi pula, jika Sekte Ascension benar-benar merebutnya, itu akan memberi kedua Sekte kita alasan untuk melawan Sekte Ascension. Selama Li Yuan Feng tidak bodoh, dia tidak akan menyerang bahkan jika dia tahu bahwa Zwa Wen memiliki fragmen senjata astral tingkat dua. Penatua Ying Yan tersenyum yang tipis. Itu benar, kata Nangong Hauge dengan lemah. Pada saat ini, awan-awan di sekitar Sekte Ascension berangsur-angsur menghilang, menampakkan gerbang gunung megamilik Sekte Ascension. Penatua Ying Yan dan Nangong Hauge mengetahui bahwa Sekte Ascension telah menyingkirkan susunan gunung pelindung setelah mengetahui kedatangan mereka. Sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang gunung Sekte Ascension. Orang yang memimpin tentu saja adalah Master Sekte Ascension, Li Yuan Feng. Saudara Ying Yan, Saudara Hauge, maaf membuat kalian menunggu. Silakan masuk. Li Yuan Feng memberi isyarat mengundang mereka berdua. Penatua Ying Yan dan Nangong Hauge menjaga kapal suci dan mengikuti Li Yuan Feng ke Sekte kenaikan dengan tim mereka masing-masing. Sepanjang perjalanan, banyak pengikut Sekte Ascension mengamati sekelompok orang ini dari jauh. Mereka tahu bahwa hanya keluarga Murong dan keluarga Nangong yang bisa membuat Li Yuan Feng secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Master Sekte Li, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kultifasimu telah meningkat lagi. Penatua Ying Yan mulai mengobrol dengan Li Yuan Feng. Dia merasakan aura Li Yuan Feng dan menyadari bahwa auranya bahkan lebih kuat darinya. Tatapannya langsung berubah serius. Haha, Saudara Ying Yan, Anda terlalu sopan. Kemajuanmu adalah yang terbesar. Kemajuanku masih sedikit kurang dibandingkan dengan kemajuanmu. Kata Li Yuan Feng sambil tersenyum. Nangong Hauge sedikit tidak sabar. Dia berkata dengan lembut, Master Sekte Li, Anda seharusnya tahu mengapa kami ada di sini, bukan? Kami datang ke sini untuk menanyakan seseorang. Bolehkah saya tahu apakah ada seseorang bernama Zua Wen di Sekte kenaikan Anda? Li Yuan Feng sedikit malu. Ketika kedua leluhur mengirimiku pesan, aku segera memerintahkan para tetua untuk menyelidiki nama-nama semua orang di Sekte itu. Aku benar-benar minta maaf, tetapi kami tidak menemukan seorang pun yang bernama Zua Wen di Sekte itu. Penatua Ying Yan dan Nangong Hauge bertukar pandang, ekspresi mereka tidak terlihat terlalu baik. Pemimpin Sekte Li, kedua Sekte kita sudah menyelidikinya. Saat itu, Zua Wen memang datang untuk Sekte Kenaikanmu. Selain itu, sejak dia memasuki Sekte Kenaikanmu, Zua Wen itu tidak pernah muncul di tempat lain. Pemimpin Sekte Li, apakah karena kamu tidak menyelidiki dengan cukup cermat, sehingga hasilnya sedikit berbeda? Tetua Ying Yan berkata sambil tersenyum. Li Yuan Feng sedikit mengernyit, dia sedikit tidak senang. Dari sudut pandangnya, bukan masalah besar bahwa Zua Wen telah mencuri senjata astral peringkat satu dari keluarga Murong dan keluarga Nangong. Bukankah orang-orang yang diatur oleh kedua Sekte itu agak berlebihan? Dia memang telah mengirim orang untuk menyelidiki dengan saksama. Tidak ada orang seperti Zua Wen. Namun, kedua orang ini sebenarnya tidak mempercayainya dan bahkan menanyainya. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian kepadanya, sang pemimpin Sekte. Penatua Ying Yan, aku, Li Yuan Feng, pasti tidak akan ceroboh tentang hal-hal yang diminta kedua Sekte kalian kepadaku. Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nada bicara Li Yuan Feng sedikit dingin. Penatua Ying Yan dan Nangong Hao Ge saling bertukar pandang. Nangong Hao Ge diam-diam menyampaikan suaranya, dari nada bicara Li Yuan Feng, sepertinya dia tidak berbohong. Mungkinkah Zua Wen benar-benar tidak ada di Sekte Kenaikan? Penatua Ying Yan berkata dengan suara yang dalam, itu tidak mungkin. Ketika Zua Wen memasuki Sekte Ascension, keluarga Nangong mengirim banyak orang untuk mengawasinya. Tidak seorang pun melihat bahwa Zua Wen meninggalkan Sekte Ascension. Terlebih lagi, sebelum datang, aku sudah meminta Spirit Master Yan untuk membuat prediksi. Bahwa Zua Wen memang masih di Sekte Ascension. Nangong Hao Ge menganggup dan berkata, saya juga meminta Spirit Master Yan untuk membuat prediksi. Bahwa Zua Wen memang masih berada di Sekte Ascension. Mungkinkah Li Yuan Feng ini benar-benar berani berbohong kepada kita? Li Yuan Feng tidak akan sampai menyinggung kedua Sekte kita hanya karena satu orang. Saat ini, kemungkinan besar Zua Wen telah memasuki Sekte Ascension, tetapi dia menggunakan identitas lain. Kata Tetua Ying Yan. Nangong Hao Ge menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit sakit kepala, jika memang begitu, maka itu sungguh merepotkan. Ada begitu banyak orang di Sekte Ascension. Bagaimana kita akan menemukan Zua Wen itu jika dia menyelinap masuk? Penatua Ying Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, kita tidak perlu mencarinya. Zua Wen itu akan mengambil inisiatif untuk mencari kita. Nangong Hao Ge menatap Tetua Ying Yan dengan heran dan bertanya, apa maksudmu? Saya sudah mengerti. Zua Wen membunuh Murong Fuge dan Murong Rui berturut-turut demi wilayah Yunjin. Dapat dilihat bahwa dia orang yang saleh. Dan di Sekte Ascension, ada seorang dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Selama kita memiliki orang itu di tangan kita, maka sebarkan beritanya. Zua Wen itu pasti akan melakukan sesuatu. Penatua Ying Yan tersenyum tipis dan berkata. Nangong Hao Ge berkata dengan sedikit tidak percaya, apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia ini. Orang itu benar-benar rela menyerahkan nyawannya demi persahabatan. Penatua Ying Yan tersenyum dan berkata, bahkan jika orang itu tidak berani datang, dia pasti akan membocorkan rahasianya. Pada saat itu, dengan bantuan Li Yuan Feng, kita juga dapat mengetahui siapa sebenarnya Zua Wen. Bukankah ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Nangong Hao Ge menganggup dan merasakan bahwa rencana Penatua Ying Yan tidak buruk. Lalu siapakah dermawan Zua Wen yang kamu sebutkan? Tanya Nangong Hao Ge. Aku hanya tahu bahwa dia bernama Lumiausen. Dia adalah murid sekte dalam yang baru saja bergabung dengan sekte kenaikan belum lama ini. Dikatakan bahwa dia bahkan memiliki akar air spiritual. Pada titik ini, mata Penatua Ying Yan memperlihatkan cahaya yang aneh. Nangong Hao Ge juga menunjukkan ekspresi aneh dan bergumam pada dirinya sendiri, itu sebenarnya akar air spiritual. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Ketika Li Yuan Feng membawa Tetua Ying Yan dan Nangong Hao Ge ke olatamu di puncak utama, Tetua Ying Yan berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Li Yuan Feng, Master Sekte Li, karena sekte kenaikanmu tidak punya orang bernama Zua Wen, lupakan saja. Namun, kita masih punya syarat. Kami masih ingin meminta seseorang dari sekte Ascension Anda. Li Yuan Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan sangat tidak senang, siapa itu? Meskipun sekte kenaikannya tidak dapat dibandingkan dengan dua keluarga bangsawan besar, itu masih salah satu dari lima sekte besar. Kedua orang ini telah membuat Li Yuan Feng tidak senang ketika mereka datang untuk meminta seseorang. Sekarang orang yang mereka inginkan belum ditemukan dan mereka sebenarnya menginginkan orang lain, ini agak keterlaluan. Namun, ketika Li Yuan Feng mempertimbangkan kekuatan keluarga Nangong dan Murong, dia tetap menahan amarah ini. Sekte Ascension Anda memiliki murid sekte dalam yang bernama Lu Miao Zen, kan? Kami menginginkan orang ini, kata Nangong Hao Ge dengan tenang. Mendengar ucapan itu, Li Yuan Feng mengerutkan kening dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah tetua Yuki yang berada di sudut tak jauh dari ruang tamu. Tindakan para tetua lainnya juga secara mengejutkan konsisten dan mereka semua memandang ke arah Penatua Yuki. 3763 Penatua Yuki, yang duduk diam di sudut ruang tamu, tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar Nangong Hao Ge memanggil muridnya, Lu Miao Zen. Penatua Ying Yan melirik dingin ke arah Penatua Yuki dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Master Sekte Li, apakah ada masalah? Anda harus tahu bahwa kedua keluarga kami datang dengan tulus. Kali ini, kami mengeluarkan artefak ilahi Heaven Breaking Rank 3 sebagai hadiah terima kasih. Saya tidak berpikir Sek Master Li akan menolak kami begitu saja. Ayo keluar! Di ruang tamu, banyak orang tua yang tergerak. Tidak banyak artefak ilahi tingkat 3 pemecah surga di sekte kenaikan mereka. Dapat dikatakan bahwa artefak-artefak itu sangat berharga. Keluarga Nangong dan keluarga Murong masing-masing mengeluarkan artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat 3. Nilainya jauh melebihi murid inti. Master Sekte, saya pikir Tetua Ying Yan dan Saudara-saudara Murong pasti punya alasan untuk memanggil orang yang mereka inginkan. Meskipun Lu Miao Zen adalah murid Sekte kenaikan kami, saya khawatir dia telah melakukan beberapa hal licik sebelum datang ke sini. Kalau tidak, Tetua Ying Yan dan Saudara-saudara Murong tidak akan menginginkannya. Ya, Tetua Ketujuh benar, Lu Miao Zen jelas bukan orang baik. Aku sarankan kita usir dia dari Sekte kenaikan dan biarkan Tetua Ying Yan dan Saudara-saudara Murong menanganinya sendiri. Petik 2 Petik 2 Seketika semua Tetua angkat bicara dan sepakat menyerahkan Lu Miao Zen. Di hadapan godaan dua artefak Dewa Penghancur Surga Tingkat 3, mereka memilih untuk mengorbankan murid mereka tanpa ragu-ragu. Penatua Yuki melihat kejadian ini dengan tidak percaya. Tidak ada satupun dari Saudara Senior dan Junior yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun yang berdiri di sisinya saat ini. Demi mengambil hati Tetua Ying Yan dan Murong Hao Ge, mereka tanpa ampun mengkhianati muridnya. Master Sekte, Miao Zen adalah muridku dan juga murid Sekte Ascension. Penatua Yuki menatap Li Yuan Feng dengan tatapan memohon di matanya yang indah. Dia tahu bahwa semua ini ada di tangan Li Yuan Feng. Selama Li Yuan Feng menolak Tetua Ying Yan dan Murong Hao Ge, nasib Lu Miao Zen dapat diubah. Li Yuan Feng bahkan tidak melihat ke arah Tetua Yuki, tetapi malah mengobrol riang dengan Tetua Ying Yan dan Murong Hao Ge. Saya melihat ketulusan kalian berdua. Aku akan memerintahkan seseorang untuk membawa Lu Miao Zen ke sini, kata Li Yuan Feng sambil tersenyum tipis. Pupil mata Tetua Yuki mengecil. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap kosong ke arah Li Yuan Feng. Pada saat ini, dia merasa bahwa pemimpin Sekte yang selalu dia hormati tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Dia begitu asing dan dingin. Yuki, Lu Miao Zen adalah muridmu. Pergi dan bawa dia ke sini sekarang. Li Yuan Feng memberi instruksi pada Penatua Yuki dengan acuh-ta'acuh. Tetua Yuki menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mendesah putus asa dan berkata, Master Sekte, saya mengerti. Aku akan membawa Miao Zen sekarang juga. Sambil berbicara, Penatua Yuki meninggalkan ruang tamu tanpa mengucapkan selamat tinggal. Untuk mencegah adik junior Yuki terombang-ambing oleh emosinya, Tetua pertama, pergilah dan awasi dia. Jangan membuat kesalahan, kata Li Yuan Feng kepada seorang lelaki tua yang duduk di sebelahnya. Orang tua itu mengangguk, berdiri, dan menghilang dari tempat duduknya. Puncak tetesan air adalah puncak kultivasi Penatua Yuki. Di gerbang kenaikan, semua tetua yang memiliki kekuatan akan memiliki gunung kultivasinya sendiri. Di puncak waterdrop, di sebuah halaman yang cukup mewah, seorang gadis muda berpakaian putih duduk bersila di atas sajadah. Saat gadis muda itu bernapas, elemen air di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih padat. Seolah-olah uap air tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menguap ke udara. Segera, gelombang pasang ilusi terbentuk di langit. Miaozen akan segera menerobos lagi. Di sudut pelataran, seorang lelaki tua diam-diam memperhatikan gadis muda berpakaian putih yang duduk bersila sembari bercocok tanam. Orang tua itu adalah Tabib Lu, dan gadis muda berpakaian putih itu adalah cucu Tabib Lu, Lu Miaozen. Setelah Penatua Yuki membawa mereka berdua kembali ke sekte Ascension, mereka segera tinggal di puncak waterdrop. Bakat Lu Miaozen begitu kuat sehingga melampaui harapan Penatua Yuki. Dalam rentang waktu beberapa bulan yang singkat, Lu Miaozen terus mengalami terobosan. Dia berhasil menembus dari wabah ketiga hingga puncak wabah kelima dalam sekali jalan. Sekarang, Lu Miaozen telah mencapai pencerahan. Dia akan menerobos lagi dan mencoba menerobos surga. Tatapan mata Tabib Lu sangat serius. Meskipun dia hanya manusia biasa, dia tahu betapa mengerikannya Malapetaka yang menghancurkan surga. Jika Lu Miaozen berhasil menerobos sekarang, Malapetaka yang menghancurkan surga akan langsung turun ke puncak tetesan air. Pada saat itu, semua murid di puncak tetesan air akan menderita. Saat Tabib Lu merasa sedikit khawatir, Lu Miaozen perlahan membuka matanya. Miaozen, apa kabar? Aku pikir kamu akan segera berhasil. Melihat Lu Miaozen membuka matanya, Tabib Lu bergegas maju dan menanyakan keadaannya. Lu Miaozen tersenyum tipis dan berkata, Kakek, jika aku ingin menerobos sekarang, aku bisa melakukannya dengan segera. Namun, aku menganggap bahwa ini adalah puncak tetesan air. Jika aku menerobos seperti ini dan menarik kesengsaraan penghancur surga, puncak tetesan air mungkin akan menderita kerugian besar. Jadi, aku menekan auraku. Tabib Lu berkata dengan cemas, ini tidak akan mempengaruhi kultifasimu di masa mendatang, kan? Lu Miaozen menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat kekejauhan dan berkata, Kakek, guru telah kembali. Tabib Lu mendonga, benar saja, seberkas cahaya panjang menyapu dari langit dan mendarat di halaman mereka dalam sekejap mata. Mereka menoleh dan melihat bahwa itu adalah pena Tua Yuki. Miaozen, Tetua Lu, ini adalah token yang memungkinkan kalian masuk dan keluar dari sekte. Ambil token ini dan segera tinggalkan sekte Ascension. Semakin jauh semakin baik, jangan pernah kembali ke sekte Ascension lagi. Tetua Yuki menyerahkan sebuah token kepada Lu Miaozen dan Master Tabib Lu sambil berbicara dengan agak cemas. Lu Miaozen secara naluriah mengambil token itu. Dia bertanya dengan bingung, Tuan, ada apa? Mengapa kau menyuruh kami melarikan diri? Klan Namong dan klan Murong ada di sini. Mereka secara khusus mengatakan bahwa mereka menginginkanmu. Jika kau jatuh ke tangan mereka, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Cepat pergi. Tetua Yuki berkata dengan suara rendah. Lu Miaozen dan Tabib Lu terkejut. Mereka mendengar bahwa klan Namong dan klan Murong ada di sini, tetapi mereka tidak tahu tujuan sebenarnya dari kedua klan itu. Namun, sekarang mereka sebenarnya ada di sini untuk Lu Miaozen. Namun, bagaimana mungkin, Lu Miaozen sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedua klan itu. Orang yang sebenarnya mereka cari adalah Suawan, tetapi mereka tidak dapat menemukan Suawan di Sekte Ascension. Jadi, mereka mengarahkan perhatian mereka padamu. Mereka ingin menggunakanmu untuk memancing Suawan keluar. Jika Anda tidak memiliki akar air spiritual, mungkin Anda baik-baik saja. Tapi Anda melakukannya. Jika Anda jatuh ke tangan mereka, apa yang akan terjadi pada Anda? Saya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kata tetua Yuki dengan tatapan serius. Wajah Lu Miaozen langsung berubah pucat pasi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa jadi seperti ini. Klan Namong dan klan Murong adalah empat klan besar pengawas prefektur Provinsi Ji. Baik dari segi latar belakang maupun kekuatan, mereka tidak kalah dengan Sekte Ascension. Bahkan, mereka sedikit lebih kuat. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya kepadamu sekarang. Cepat pergi. Tetua Yuki berkata dengan agak cemas. Pada saat itu, aura mengerikan melonjak di langit di atas puncak waterdrop. 3764 Tetua Agung Lu Miaozen menatap lelaki tua di langit, dan wajahnya menjadi pucat. Dia adalah Tetua Agung dari Sekte Ascension. Kekuatannya hanya kalah dari pemimpin Sekte, Li Yuanfeng. Bahkan gurunya, Tetua Yuki, tidak sebanding dengannya. Ekspresi Tetua Yuki berubah drastis. Dia tidak menyangka Tetua Agung akan kembali. Apakah pemimpin Sekte mengirimmu ke sini? Tetua Yuki bertanya dengan suara gemetar. Sang Tetua Agung menganggup dan berkata, Ya, pemimpin Sekte khawatir kau akan kembali sendirian. Itu sebabnya dia mengirimku ke sini untuk mengawasimu. Adik Junior Yuki, jangan salah jalan. Serahkan lu Miaozen. Saya akan berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi hari ini. Penatua Yuki tersenyum pahit dan berkata, Miaozen adalah muridku. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin aku membiarkan muridku menderita? Hem, lalu apakah kamu keras kepala dan tidak mau sadar? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika mengambil tindakan. Tetua Agung mendengus dingin dan berhenti bicara omong kosong dengan Tetua Yuki. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Lumi Miaozen. Wah! Akan tetapi, saat tangan kanan Tetua Agung menyentuh Lumi Miaozen, tangannya dihantam oleh kekuatan dahsyat dan meledak. Penatua Yuki memegang pedang Dewa Biru di tangannya dan berdiri di depan Lumi Miaozen. Adik Yuki, kamu benar-benar keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu juga. Tetua Agung sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Langit di atas puncak waterdrop berubah warna. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Seolah-olah kiamat telah tiba. Di kawah, Zuawan perlahan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak tetesan air. Dia merasakan aura pertempuran yang kuat di sana. Zuawan sangat akrab dengan aura ini. Itu adalah aura seorang master alam transformasi Dewa Void. Tidak diragukan lagi bahwa ada dua penguasa alam transformasi Dewa Kekosongan yang bertarung ke arah Sekte Kenaikan. Itu masih wilayah Sekte Ascension. Para master alam transformasi Dewa Void seharusnya adalah para tetua. Mengapa ada orang yang bertarung di Sekte itu? Zuawan mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Kultifasinya telah mencapai puncak alam transformasi roh. Dia telah mencoba untuk menerobos ke alam transformasi penginjak surga. Transformasi menginjak-injak surga adalah transformasi ketiga dari sembilan transformasi menghancurkan surga. Jika Zuawan berhasil maju ke tahap transformasi menginjak-injak surga, maka ia akan dapat berjalan di udara. Ini akan membuat pertempuran jauh lebih mudah. Selama kurun waktu ini, ia juga berhasil mencapai kelompok lubang amblas keempat. Sekarang, ia berkultifasi di lubang kecil ke sembilan dari kelompok lubang amblas keempat. Energi kacau di sini jauh lebih padat daripada tiga kelompok lubang pembuangan sebelumnya. Kecepatan kultifasi Zuawan di sini sangat cepat. Dia yakin bahwa dia akan dapat menerobos segera. Zuawan tidak lagi memperhatikan gelombang pertempuran dari puncak tetesan air. Sebaliknya, dia kembali menutup matanya. Dia punya firasat bahwa dia akan bisa dengan lancar menerobos transformasi menginjak surga hari ini. Selama dia maju ke alam perubahan menginjak surga, kekuatannya akan mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Di puncak tetesan air, tetua Yuki terbaring di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Halaman mewah di puncak itu telah lama hancur menjadi reruntuhan. Tetua Agung diam-diam menatap tetua Yuki yang terluka parah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Junior Yuki, perbedaan antara tahap transformasi Dewani Hiliti awal dan akhir sangat besar. Kamu sama sekali bukan lawanku. Karena kita dari sekte yang sama, aku akan mengampuni nyawamu. Aku akan membawa Lu Miaozen ini pergi. Sambil berkata demikian, tetua Agung membuka tangan kanannya dan mengangkat Lu Miaozen melintasi udara, lalu terbang ke udara. Tidak, Miaozen, Miaozen. Apoteker Lu berlutut di tanah, air mata mengalir di wajah tuanya. Dia hanyalah manusia biasa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan Lu Miaozen dan dibawa pergi. Mata tetua Yuki dipenuhi dengan kekecewaan. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh ketidakbergunaannya. Di aula resepsi puncak utama, Namong Hauge dan Elder Ying Yan agak tidak sabar menunggu. Tepat saat mereka hendak berbicara, Li Yuanfeng berbicara lebih dulu. Kalian berdua, Lu Miaozen telah dibawa ke sini. Begitu Li Yuanfeng selesai berbicara, tetua Agung melangkah ke ruang resepsi. Setelah meletakkan Lu Miaozen di tangannya, dia berkata dengan hormat kepada Li Yuanfeng, Master Sekte, Lu Miaozen telah dibawa ke sini. Terima kasih atas kerja kerasmu, tetua Agung. Li Yuanfeng menganggup dan langsung menatap Lu Miaozen. Lu Miaozen mengenakan pakaian putih. Wajahnya pucat dan dia tampak lemah dan lemah. Jejak air mata samar-samar mengalir di pipinya. Matanya juga merah dan bengkak. Lu Miaozen, mengapa kamu tidak berlutut saat bertemu dengan Master Sekte? Sang Tetua Agung mendengus dingin dan mengerahkan tekanan dominannya. Tubuh Lu Miaozen bergetar hebat. Tanpa sadar dia berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan tidak mengatakan sepatah katapun. Miaozen, keluarga Namong dan keluarga Murong adalah kekuatan yang lebih kuat daripada Sekte Ascension. Mereka telah menyukai potensimu dan berencana untuk membawamu pergi sehingga kamu dapat menerima pelatihan yang lebih baik. Apakah kamu bersedia pergi bersama mereka? Tentu saja, kamu bisa yakin bahwa Sekte Ascension akan menjaga kakekmu dengan baik. Setelah kamu meninggalkan Sekte Ascension, kamu tidak perlu khawatir tentang kakekmu. Li Yuanfeng tersenyum ramah dan berkata dengan lembut. Lu Miaozen awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar Li Yuanfeng menyebut apoteker Lu, seluruh tubuhnya bergetar. Pada akhirnya, dia menganggup dan setuju. Dia bukan orang bodoh. Li Yuanfeng sengaja menyebut apoteker Lu untuk mengancamnya. Jika dia tidak bekerja sama, nyawa apoteker Lu akan dalam bahaya. Haha, Miaozen, kau memang murid yang baik dari Sekte Ascension. Saat kau mencapai kesuksesan besar di masa depan, jangan lupakan kebaikan Sekte dalam mendidikmu. Kata Li Yuanfeng munafik. Lu Miaozen menundukkan kepalanya dan tetap diam. Haha, kami bukan orang yang tidak berperasaan. Lagi pula, Lu Miaozen adalah murid Sekte Kenaikan. Dia pasti enggan meninggalkan Sekte Ascension sekarang. Bagaimana kalau begini, kita akan tinggal di Sekte Ascension selama tiga hari lagi? Selama tiga hari ini, biarkan Nona Miaozen mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada saudara-saudara senior dan juniornya. Penatua Yingyan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Namun, Li Yuanfeng sedikit mengernyit. Awalnya dia mengira kedua orang ini akan segera meninggalkan Sekte Ascension setelah membawanya pergi. Namun, dia tidak menyangka Penatua Yingyan tidak akan terburu-buru kembali. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Penatua Yingyan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, aura yang luas dan mengerikan menyebar di dalam Sekte Ascension seperti gelombang pasang. Di aula resepsi, semua orang terkejut oleh aura ini. Aura yang sangat kuat. Apakah seseorang berhasil menembus transformasi lima elemen? Pupil mata Murong Haoge sedikit mengecil saat dia melihat keluar aula resepsi dan bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Yingyan juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia juga tercengang oleh aura ini. Bukan hanya mereka saja. Li Yuanfeng dari Ascension School dan yang lainnya juga saling menatap dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Semua orang keluar dari aula resepsi dan melihat ke arah sumber aura tersebut. Mereka menyadari bahwa itu adalah tempat ujian terkenal dari Sekte Ascension, Lubang Surgawi. Seseorang berhasil melewati kesengsaraan di Lubang Surgawi. Terlebih lagi, kesengsaraan ini sangat mengerikan. Bahkan wilayah Heaven Lipid tidak mampu menangkalnya. Ini seharusnya adalah kesengsaraan transformasi lima elemen. Li Yuanfeng menatap ke arah Lubang Surgawi. Matanya dipenuhi kebingungan. Lagi pula, untuk bisa menembus transformasi lima elemen, seorang kultifator setidaknya harus berada di puncak transformasi Dewa Kekosongan. Di Sekte Kenaikan Mereka, hanya kultifasi Li Yuanfeng yang telah mencapai puncak transformasi Dewa Kekosongan. Namun, Li Yuanfeng masih berada di puncak utama. Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menembus transformasi lima elemen? Ayo pergi dan lihat. Tatapan mata Li Yuanfeng tampak serius saat dia memimpin sekelompok tetua menuju Lubang Surgawi. Namun Haoge dan tetua Yingyan saling berpandangan. Ekspresi mereka tampak tidak senang saat mereka mengikuti di belakang. 3765 Ketika Li Yuanfeng tiba di kawah bersama sekelompok tetua, sebuah suara dingin terdengar dari dalam. Berhenti. Siapapun yang berani melangkah maju, bunuh tanpa ampun. Saat kata-kata, bunuh tanpa ampun, keluar, niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar. Seolah-olah itu telah terwujud dan menciptakan riak yang mengerikan. Li Yuanfeng mendengus dan menghentikan langkahnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sekelompok tetua di belakangnya memuntahkan setegup darah. Wajah mereka pucat saat mereka mundur. Namong Haoge dan elder Yingyan, yang mengikuti dari belakang kelompok Li Yuanfeng, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka segera berhenti. Ini adalah, kekuatan seorang ahli transformasi lima elemen. Sebenarnya ada ahli seperti itu di kawah ini. Penatua Yingyan terkejut saat dia mengirimkan suaranya ke Namong Haoge. Saya khawatir itu adalah monster tua di sekte Ascension yang belum mati. Leluhur besar keluarga Namong kita masih hidup. Keluarga Murongmu pasti juga punya. Kau tidak perlu begitu terkejut. Lagi pula, monster tua semacam ini adalah penyintas dari era sebelumnya. Dia tidak punya banyak umur lagi. Mereka biasanya bersembunyi di kegelapan. Kecuali jika itu masalah hidup dan mati bagi sekte, mereka tidak akan bergerak, kata Namong Haoge acuh-ta'acuh. Penatua Yingyan mendengus dan berkata, tetapi sekarang berbeda. Lihatlah malapetaka di atas kawah. Ini jelas merupakan malapetaka mengerikan yang hanya akan dialami oleh para kultifator transformasi lima elemen. Ada seorang ahli transformasi lima elemen di sekte Ascension yang akan bangkit. Ini bukan kabar baik bagi kedua keluarga kita. Namong Haoge mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali kecuali kita memiliki fragment senjata astral tingkat dua lainnya. Zuawan adalah kuncinya. Kita harus menemukan bajingan kecil itu. Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku. Tetua Yingyan berkata dengan acuh-ta'acuh. Li Yuan Feng perlahan mundur dari kawah. Ia membungkuh hormat ke arah gunung di depan kawah. Ia mengenali suara itu tadi. Itu adalah suara leluhur agung sekte Ascension. Dia adalah pilar terakhir dari sekte Ascension. Kalian semua, pergi. Perlakukan kawah hari ini seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam kawah, suara tegas itu terdengar lagi dan menyebar ke telinga semua orang. Iya. Li Yuan Feng membungkuh hormat lagi, dan kemudian segera meninggalkan area lubang pembuangan itu bersama sekelompok tetua yang kebingungan. Ketika Namong Hao Ge dan tetua Yingyan melihat Li Yuan Feng pergi begitu saja, mereka tentu saja tidak berani tinggal lama di sini dan pergi dengan rasa malu. Pemimpin sekte, mengapa suara itu terdengar seperti suara lelaki tua yang menjaga pintu masuk lubang pembuangan? Apakah orang tua itu benar-benar sekuat itu? Banyak tetua yang mengikuti di belakang Li Yuan Feng bertanya dengan bingung. Li Yuan Feng melirik para tetua ini. Mereka baru saja bergabung dengan sekte Ascension pada tahap selanjutnya, jadi mereka tidak tahu identitas sebenarnya dari lelaki tua itu. Mereka selalu mengira bahwa lelaki tua itu hanyalah penjaga lubang pembuangan. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Namun, sebagai pemimpin sekte Ascension, Li Yuan Feng tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan. Penjaga lubang pembuangan itu tidak sederhana. Dia adalah seorang ahli yang ditinggalkan oleh sekte Ascension di masa-masa awal. Dia adalah eksistensi setingkat leluhur sekte Ascension. Li Yuan Feng juga mengerti bahwa kekuatan orang tua ini berada di atas seluruh sekte Ascension. Dia setidaknya berada di alam transformasi lima elemen. Namun, Li Yuan Feng menghela nafas dalam hatinya. Leluhur ini sudah lama berhenti peduli dengan masalah sekte Ascension. Terlepas dari apakah sekte Ascension sedang berkembang atau menurun, dia tidak akan ikut campur begitu saja kecuali jika sekte Ascension berada dalam situasi hidup dan mati. Kalau tidak, dengan kekuatan leluhur ini, sudah cukup bagi sekte Ascension untuk bersaing memperebutkan tempat di antara lima sekte lainnya. Setelah Li Yuan Feng dan yang lainnya pergi, di gunung di pintu masuk lubang pembuangan, di ruang batu biasa, seorang tetua berjubah hitam sedikit mengernyit. Kesadarannya terkunci pada lubang pembuangan. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Kultivasi anak ini hanya di puncak alam transformasi roh. Bahkan jika dia berhasil menembusnya sekarang, dia hanya akan mengambil satu langkah menuju alam transformasi penginjak surga. Tapi apakah ini kesengsaraan penghancur surga dari alam transformasi penginjak surga? Tetua berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini karena dia merasa bahwa kekuatan kesengsaraan penghancur surga terlalu mengerikan. Itu baru saja dimulai, tetapi domen lubang pembuangan tidak dapat menahannya dan secara bertahap runtuh. Dia tahu bahwa domen lubang pembuangan itu sangat kuat. Setiap kesengsaraan penghancur surga di bawah alam transformasi lima elemen akan dinetralkan oleh domen itu. Namun, Zuawan hanya mengalami kesengsaraan alam transformasi penginjak surga, dan wilayah lubang pembuangan tidak dapat menahannya. Apakah orang ini aneh? Anak ini benar-benar anak ajaib. Anak ajaib yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam sejarah gubernur prefektur Ji, belum pernah ada seorang jenius yang mampu menciptakan kesengsaraan penghancur surga yang begitu mengerikan saat maju ke alam transformasi penginjak surga. Mata tetua berjubah hitam itu menyala dengan penuh gairah. Dia telah hidup selama banyak era dan telah melihat banyak keajaiban. Dia pernah melihat gubernur prefektur Ji, pendiri empat klan besar dan lima sekte. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang lebih menakutkan daripada Zuawan. Tetua berjubah hitam itu sangat gembira. Dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Dia mengerti bahwa anak ini sebanding dengan anak ajaib dari daerah-daerah dan bahkan daerah-daerah utama. Dia takut gubernur prefektur Ji masih terlalu muda untuk memiliki anak ajaib seperti itu. Saya pikir saya akan sendirian di sekte Ascension selama sisa hidup saya dan tidak akan pernah melangkah ke wilayah negara Wukang lagi. Namun, sekarang saya telah menemukan murid yang dapat memenuhi persyaratan Anda. Getian Xiao, aku tidak sengaja membuatmu kehilangan murid kesayanganmu saat itu. Aku sudah mengatakan bahwa jika aku tidak dapat menemukan murid yang memenuhi persyaratanmu, aku tidak akan pernah melangkah ke wilayah negara bagian Wukang lagi. Namun, kurasa aku dapat memenuhi janji itu sekarang. Tetua berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi kenangan seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Di dalam lubang pembuangan, Zuawan berdiri di atas batu dan menatap ke langit. Di langit di atas lubang pembuangan, kesengsaraan penghancur surga yang mengerikan turun tanpa henti. Namun, itu diimbangi oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan itu merupakan domen lubang pembuangan. Namun, Zuawan menyadari bahwa seiring kesengsaraan bertambah kuat, domen lubang pembuangan mulai melemah dan melemah. Telekinesis sucinya dapat dengan jelas merasakan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya di permukaan wilayah tak kasat mata itu. Dia tahu bahwa wilayah amblesnya tanah itu tidak akan bertahan lama lagi. Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan maju ke alam transformasi menginjak-injak surga, kekuatan kesengsaraan penghancur surga akan setara dengan kekuatan alam transformasi lima elemen menginjak-injak surga. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri saat dia diam-diam melihat kesengsaraan di langit yang semakin kuat dan kuat. Namun, Zuawan tidak takut sedikitpun. Selama kurun waktu ini, kondisinya terus membaik. Apa yang ditingkatkannya bukan hanya kultifasi dan kekuatannya, tetapi juga kemampuan ilahi, pemahaman, dan temperamennya. Zuawan tahu betul bahwa meskipun kultifasinya hanya meningkat satu alam utama, keseluruhan kekuatannya telah mengalami transformasi yang menggemparkan dunia. Oleh karena itu, dia tidak perlu menyiapkan bahan-bahan untuk mengatasi kesengsaraan seperti sebelumnya. Sebab, ia yakin dengan kekuatannya saat ini, ia dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi cobaan apapun. Retakan Di langit di atas lubang pembuangan, suara retakan yang tajam dapat terdengar. Kemudian, kesengsaraan penghancur surga yang menyilaukan dan mengerikan menerobos wilayah lubang pembuangan dan menghujani Zuawan. Itu datang. Mata Zuawan dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak berniat menghindari kesengsaraan penghancur surga. Sebaliknya, dia menghentakkan kaki kanannya dan bergegas maju. Dia ingin langsung menghadapi kesengsaraan penghancur surga yang mengerikan ini. Ledakan 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 Energi kesengsaraan tak terbatas menghantam tubuh Zuawan, memancarkan riak energi yang tak terhitung jumlahnya. 3766 Aku bukan lagi diriku yang dulu. Apa bencana besarnya? Aku akan menghancurkannya dengan pukulan. Mata Zuawan berubah menjadi ungu. Dengan satu pukulan, dia benar-benar membelah gelombang malapetaka besar di depannya menjadi dua bagian. Sementara itu, dia melesat ke langit seperti dewa perang yang mengenakan baju perang yang tak terkalahkan. Dia telah melangkah ke alam transformasi menginjak langit. Pada saat itu, dia bisa melangkah ke langit dan pergi kemana saja. Bakat anak ini sungguh mengerikan. Dia bisa menembus malapetaka yang mengerikan itu. Meskipun dia hanya berada di transformasi penginjak surga, dia sudah memiliki kekuatan transformasi dewa kekosongan. Di ruang batu, tetua berjubah hitam melihat segalanya dengan pikiran ilahinya. Semakin banyak yang dia lihat, semakin dia terkejut. Awalnya, dia mengira Zuawan akan kesulitan menghadapi musibah seperti itu. Dia mengira peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, anak ini benar-benar menghadapinya secara langsung dan berhasil melewati malapetaka. Dia benar-benar menekan malapetaka yang mengerikan itu dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan bencana yang mengerikan juga memengaruhi seluruh sekte Ascension. Sepertiga pegunungan naga langit tempat sekte kenaikan berada mulai bergetar hebat. Murid-murid sekte Ascension yang tak terhitung jumlahnya menatap kawa itu dengan kagum. Setiap orang punya firasat bahwa orang yang mengalami musibah di kawa itu akan menjadi bintang yang bersinar di masa mendatang. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak tahu siapa yang sedang mengalami musibah itu. Betapa mengerikannya malapetaka ini. Mungkinkah orang itu? Zong Sinyan berdiri di puncak gunung dan menatap bencana mengerikan di kawa itu dalam diam. Matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tidak bisa tidak memikirkan pemuda yang sedang duduk di kawa itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, matahari perlahan terbenam. Bencana yang mengerikan itu akhirnya berakhir. Semua orang di sekte Ascension menghela napas lega. Meskipun banyak murid yang penasaran dengan identitas orang yang mengalami musibah tersebut. Namun, para petinggi sekte Ascension telah memberikan perintah agar tidak seorang pun diizinkan mendekati kawah hari ini. Bahkan para tetua pun tidak diizinkan. Wah! Zua Wen jatuh ke dalam kawah lagi dan seluruh kawah berguncang. Kemudian, Zua Wen melangkah maju dan berdiri beberapa ribu meter di atas kawah. Berjalan di udara, ini adalah kekuatan khusus yang diberikan transformasi menginjak surga kepadaku. Perasaan ini sungguh menakjubkan. Mata Zua Wen bersinar tajam saat dia melihat ke bawah ke lubang besar di bawahnya. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Sejak memasuki seratus alam luar, dia tidak bisa terbang lagi. Dia merasa seolah-olah telah jatuh dari surga ke neraka. Namun, sekarang setelah ia mencapai tahap transformasi menginjak langit, ia kembali memiliki kemampuan untuk terbang. Ia kembali mendapatkan perasaan mampu melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Menyeberangi ribuan meter dengan satu langkah, anak ini sungguh bukan seorang kultifator transformasi menginjak surga biasa. Ini pertama kalinya aku melihat seorang kultifator transformasi menginjak surga yang begitu kuat. Lelaki tua berjubah hitam itu perlahan keluar dari ruangan batu. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Zua Wen yang berada beberapa ribu meter di atasnya. Cahaya di matanya semakin terang. Zua Wen jatuh kembali ke dalam lubang pembuangan. Melihat lelaki tua berjubah hitam di depannya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, terima kasih telah melindungiku. Meskipun Zua Wen telah mengalami kesengsaraan selama ini, indera ketuhanannya tidak mengendur sama sekali. Dia juga memperhatikan dunia luar. Terutama setelah kesengsaraan penghancur surga menerobos wilayah jurang surgawi, keributan itu terlalu besar. Seluruh sekte kenaikan menjadi waspada. Master Sekte Ascension, Li Yuan Feng dan yang lainnya semuanya telah datang. Jika lelaki tua berjubah hitam itu tidak berteriak pada Li Yuan Feng dan yang lainnya agar mundur, kesengsaraannya mungkin akan terganggu. Pada saat yang sama, Zua Wen juga cukup waspada terhadap lelaki tua berjubah hitam ini di dalam hatinya. Orang tua ini mampu berteriak pada Master Sekte Ascension Sekte, Li Yuan Feng, untuk mundur. Jelas bahwa identitas orang ini tidak biasa, dan dia juga sangat kuat. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Zua Nian Sui, aku tidak akan membahas motifmu bergabung dengan Sekte Ascension. Namun, kamu harus ingat untuk tidak melakukan apapun yang akan merugikan Sekte Ascension. Juga, jika kau memiliki permintaan apapun mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Kau dapat masuk dan keluar dari lubang pembuangan itu dengan bebas. Aku bahkan dapat membuka otoritas tingkat kelima pavilion kemampuan sihir untukmu. Aku bahkan bisa mengambil keputusan untuk memberimu beberapa pecahan senjata astral Sekte Ascension. Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu menjadi sangat serius. Namun, syarat yang ditawarkannya sangat menggoda. Berapa harga yang harus saya bayar? Tanya Zua Nian dengan tenang. Kondisi lelaki tua berjubah hitam itu telah menarik perhatian Zua Nian. Namun, Zua Nian tahu bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di surga. Tria tua berjubah hitam itu pasti akan meminta sesuatu sebagai imbalan atas tawarannya yang begitu murah hati. Aku hanya butuh satu permintaan darimu. Jika aku meminta bantuanmu di masa depan, jangan pernah menolak permintaanku ini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum tipis. Permintaan apa? Zua Nian terus bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku akan menunggu sampai waktu yang tepat untuk memberitahumu permintaan ini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Zua Nian berbalik dan berjalan lurus menuju pintu keluar lubang pembuangan. Pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu sedikit mengecil. Dia buru-buru maju untuk menghentikan Zua Nian. Kau, apa maksudmu? Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan bertanya. Permintaan yang tidak bisa langsung diucapkan. Aku tidak bisa menyetujui syarat ini. Senior, syarat yang Anda berikan sangat menggiurkan. Namun, menurut saya, itu adalah hal-hal yang akan saya dapatkan cepat atau lambat. Anda hanya memberikannya kepada saya di muka. Itu tidak cukup untuk ditukar dengan permintaan dari Anda. Setelah Zua Nian selesai bicara dengan tenang, dia melewati bahu lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu tercengang. Dia menatap punggung Zua Nian yang perlahan menjauh. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Anak ini benar-benar cerdik. Namun, semakin cerdik dia, semakin yakinlah saya saat dia pergi ke negara bagian wukang di masa mendatang. Huh, kalau aku ingin anak ini menyetujui permintaanku, aku khawatir aku harus berusaha lebih keras. Setelah Zua Nian meninggalkan lubang pembuangan itu, dia langsung kembali ke kediamannya. Dia telah memperoleh token bukti ketiga dan memenuhi syarat untuk memasuki tingkat ketiga pavilion kekuatan super. Dia berencana membawa token bukti ketiga ke pavilion kekuatan super keesokan harinya. Hari sudah larut dan malam hampir tiba. Begitu Zua Nian kembali ke kediamannya, dia melihat Tang Hong Miao duduk bersila di halaman sebelah. Dia masih berkultivasi. Mungkin dia menyadari gerakan Zua Nian, jadi dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Zua Nian, dia dengan senang hati menghampirinya. Saudara Tang, perkembanganmu cukup cepat. Apakah kamu sudah berhasil melewati wabah keempat? Zua Nian mengamati Tang Hong Miao dan mendapati bahwa dia telah berhasil. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Tang Hong Miao menggaru kepalanya karena malu dan berkata, Ini semua berkatmu, Saudara Zua. Teknik kultivasi yang Anda berikan kepada saya sungguh menakjubkan. Akar tau ku sangat lemah, tetapi aku masih bisa berkultivasi dengan cepat. Zua Nian berkata dengan sungguh-sungguh, Teknik primordial tidak memiliki persyaratan tinggi untuk akar tau, tetapi kamu tidak dapat memberitahu siapapun tentang teknik kultivasi ini. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Anda harus ingat ini. Tang Hong Miao menganggup dengan serius dan berkata, Saudara Zua, aku tahu ini bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Saya tentu tidak akan berani menceritakan hal ini kepada siapapun. Zua Nian menganggup dan melanjutkan, Ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Murong sudah meninggalkan Sekte Ascension? Zua Nian sudah tahu bahwa orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Murong telah datang. Menurutnya, mustahil bagi kedua keluarga itu untuk menemukannya di Sekte Ascension saat dia menyembunyikan identitasnya. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa kedua keluarga itu seharusnya meninggalkan Sekte Ascension sendiri setelah mereka gagal menemukannya. Mereka belum pergi. Tang Hong Miao mendesah pelan. Hem, mereka belum pergi. Zua Nian mengerutkan kening. Keluarga Namong dan keluarga Murong datang untuk mencari seseorang bernama Zua Nian, tetapi tidak ada orang seperti itu di Sekte Ascension. Kemudian mereka meminta orang lain dari Sekte Ascension. Mereka bertindak terlalu jauh dan sama sekali tidak menempatkan Sekte Ascension di mata mereka, kata Tang Hong Miao dengan marah. 3.767 Ku dengar dia murid dalam. Aku ingat dia gadis bernama Lu Miao Zen. Tang Hong Miao merenung. Pupil mata Zua Nian mengerut saat mendengar itu. Cahaya dingin keluar dari matanya. Keluarga Namong, keluarga Murong, kalian sungguh hebat. Ekspresi Zua Nian dingin. Tang Hong Miao, yang berdiri di sampingnya, merasakan dinginnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saudara Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda kenal Lu Miao Zen? Tang Hong Miao memperhatikan perilaku aneh Zua Nian dan bertanya dengan hati-hati. Lu Miao Zen adalah penyelamatku. Beraninya keluarga Namong dan keluarga Murong mengincarnya. Kakak Tang, kapan kedua keluarga berencana membawa Lu Miao Zen pergi? Tanya Zua Nian. Ku dengar kedua keluarga memberi Lu Miao Zen waktu tiga hari. Mereka seharusnya membawanya pergi dalam tiga hari. Kata Tang Hong Miao. Baiklah, dalam tiga hari, ikuti aku ke puncak utama. Setelah mengatakan itu, Zua Nian langsung melangkah ke kediamannya. Apa? Kepuncak utama? Tang Hong Miao bingung. Apa maksud Zua Nian? Apakah dia pergi ke puncak utama untuk menyelamatkan Lu Miao Zen? Namun, Zua Nian sudah menutup pintu. Dia hanya bisa kembali ke rumahnya dengan perut penuh keraguan. Saat fajar, Zua Nian meninggalkan kediamannya dan langsung menuju pavilion kekuatan super. Dia telah memperoleh token bukti ketiga dan berencana memasuki tingkat keempat pavilion kekuatan super hari ini. Kau di sini lagi, apakah kau akan memasuki lantai tiga pavilion kekuatan super hari ini? Administrator pavilion kekuatan super, Lian Yu, menyapa Zua Nian ketika dia melihatnya. Lian Yu memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Zua Nian. Orang ini jelas merupakan murid luar, tetapi saat pertama kali memasuki pavilion kekuatan super, dia menentangnya. Setelah itu, ia memperoleh dua token bukti dan memasuki level kedua dan ketiga pavilion kekuatan super. Ini adalah level yang tidak dapat dicapai oleh banyak murid dalam. Yang lebih aneh lagi adalah orang ini tinggal di pavilion kekuatan super selama seharian dan tidak membawa kekuatan super apapun saat keluar. Dia benar-benar orang yang aneh. Oleh karena itu, Lian Yu memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Zua Nian. Hari ini aku akan memasuki tingkat keempat pavilion kekuatan super. Zua Nian mengeluarkan token ketiga dan melemparkannya ke Lian Yu. Jadi ini lantai empat. Kamu bisa naik kalau begitu. Lian Yu menjawab tanpa sadar, tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia menatap tajam ke arah Zua Nian dan berkata, apa yang kamu katakan? Lantai empat. N, ini adalah token ketiga. Sekarang aku memiliki kualifikasi untuk memasuki level keempat pavilion kemampuan supernatural. Zua Nian menunjuk token yang dia lemparkan ke atas meja dan berkata dengan acuh tak acuh. Lian Yu menatap token itu dengan saksama dan berkata dengan lesu, sekarang kamu bisa naik. Pembatasan di lantai empat telah dibuka untukmu. Ketika Zua Nian naik, Lian Yu masih linglung. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia masih ingat bahwa orang ini baru berada di pavilion kemampuan mistik selama lebih dari dua bulan, dan dia telah memperoleh tiga token bukti berturut-turut. Orang ini setidaknya telah melewati lebih dari empat puluh lubang pembuangan di lubang pembuangan tersebut. Bagaimana orang ini melakukannya? Ketika Zua Nian memasuki lantai empat, ia menyadari bahwa buku-buku tentang kekuatan super jumlahnya lebih sedikit daripada di tiga lantai pertama. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa hanya ada sekitar 30 buku. Dia tahu bahwa ini semua adalah kekuatan super level empat. Di prefektur Ji, kekuatan super level ini sangat langka. Hah, kamu hanya seorang murid sekte luar. Bagaimana kamu bisa memasuki tingkat keempat pavilion kekuatan super? Suara dingin terdengar. Seorang pria muda dengan tato hitam aneh di wajahnya berjalan keluar dari belakang rak buku. Pemuda ini mengenakan seragam murid. Namun, itu bukan seragam murid sekte luar atau sekte dalam. Itu adalah jenis seragam murid yang berbeda. Aura orang ini sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada aura murid sekte dalam. Dia adalah elit transformasi dewa void. Zua Nian menyipitkan matanya. Sejauh yang dia tahu, jenius terkuat di antara murid-murid sekte dalam adalah seorang murid bernama Calong. Namun, dia hanya berada di puncak tahap transformasi kenaikan surga. Namun, Zua Nian tidak tertarik dengan identitas orang ini. Dia datang ke pavilion kekuatan super untuk mempelajari cara menyatukan kekuatan super, bukan untuk mempelajari gosip. Oleh karena itu, Zua Nian hanya melirik orang ini. Kemudian, dia berjalan kerak buku terdekat dan mulai membolak-balik buku kekuatan super. Hmm, kau mengabaikanku. Ekspresi pemuda itu berubah jelek. Namun, dia tidak kehilangan kesabarannya. Sebaliknya, dia kembali ke tempat asalnya dan membaca buku-buku superpowers. Dia bukan orang yang impulsif. Mantra larangan di pavilion kekuatan super sangat kuat. Mantra itu tidak akan mengizinkan murid sekte luar untuk masuk tanpa izin. Pasti ada alasan mengapa orang ini bisa masuk ke sini. Ditambah lagi, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di sini. Jika dia punya waktu untuk marah, dia lebih suka menghabiskannya untuk mempelajari kekuatan super. Namun, pemuda itu segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menyadari bahwa murid sekte luar itu sedang berjalan-jalan di lantai empat. Ia sama sekali tidak membaca buku kekuatan super. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Pemuda itu sangat kesal. Ia berjalan keluar dari rak buku dan anehnya melihat Suawan berjalan di sekitar rak buku sambil dengan cepat membalik-balik buku-buku kekuatan super. Setelah selesai, dia berjalan lagi dan pergi ke tempat lain. Dia melakukan hal yang sama dan dengan cepat membolak-balik buku super powers. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Pemuda itu tercengang. Siapa yang akan masuk ke pavilion kekuatan super untuk membaca buku kekuatan super seperti ini? Dia pikir orang ini tidak datang untuk mempelajari kekuatan super. Dia datang untuk membuat masalah. Benar-benar ada kekuatan super tingkat kelima di lantai ini. Dan ada dua di antaranya. Suawan berhenti di sebuah sudut. Di sana, ia menemukan dua kekuatan super tingkat kelima. Terlebih lagi, kedua kemampuan ilahi ini rusak parah. Mereka tidak dapat dikembangkan secara normal sama sekali. Kemungkinan besar, mereka ditempatkan di sini sebagai hiasan. Namun, bagi Suawan, batu-batu itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini karena batu kata Tai dapat digunakan untuk menyimpulkan buku-buku kekuatan super yang lengkap. Baca kedua buku kekuatan super ini, ia duduk dalam posisi lotus. Dalam benaknya, ia mulai menyimpulkan buku-buku kekuatan super yang lengkap. Setelah sekitar dua jam, Suawan perlahan membuka matanya. Dia telah selesai menyimpulkan buku-buku kekuatan super dan memasukkannya ke dalam mantra prajurit Grand Miss. Ketika Suawan selesai menjelajahi semua kekuatan super di lantai keempat, mantra prajurit Grand Miss dan teknik gerakan Grand Miss-nya telah berevolusi lagi. Mantra prajurit Grand Miss telah berevolusi ke puncak kekuatan super tingkat kelima. Sedangkan untuk teknik gerakan Grand Miss, baru saja mencapai tingkat kekuatan super tingkat kelima. Alasan mengapa peningkatan teknik gerakan Grand Miss lebih lambat daripada mantra prajurit Grand Miss terutama karena tidak banyak kekuatan super tipe gerakan di pavilion kekuatan super. Suawan tidak mengintegrasikan cukup banyak buku kekuatan super. Oleh karena itu, peningkatan teknik gerakan Grand Miss sedikit lebih lambat. Setelah Suawan meninggalkan pavilion kekuatan super, dia melihat bahwa hari masih pagi. Oleh karena itu, dia langsung menuju ke lubang pembuangan. Dia berencana untuk mencoba lubang pembuangan kelompok ke-6 dalam beberapa hari ke depan. Lubang pembuangan ini memang tempat yang bagus. Semakin dalam, semakin padat energi kekacauannya. Itu jelas merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Tentu saja, semakin jauh seseorang melangkah, semakin mengerikan tekanan di dalam lubang pembuangan itu. Orang-orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi di sana. Kalau tidak, mereka akan dengan mudah kehilangan nyawa mereka. Setelah Suawan meninggalkan pavilion kekuatan super, pemuda dengan garis-garis hitam di wajahnya juga menuruni tangga. Dia melihat Suawan pergi. Kemudian, dia pergi ke Lian Yu dan bertanya, Penatua Lian Yu, mengapa murid sekte luar itu bisa memasuki lantai 4 pavilion kekuatan super? Junior Fan, kamu sudah lama tidak ke sini. Jadi, kamu tidak mengenal orang ini. Dia memasuki lantai 4 pavilion kekuatan super karena dia melewati lubang pembuangan dan memperoleh token bukti. Lian Yu sangat sopan kepada pemuda itu. Dia bahkan mencoba menjilatnya. 3768. Lihat, dia Fan Jialiang. Dia satu-satunya murid inti sekte Ascension dan jenius nomor 1 di sekte Ascension. Aku tidak menyangka dia akan datang ke pavilion kekuatan super hari ini. Benar-benar kakak senior Fan, ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Dia sangat keren. Petik 2 petik 2. Orang-orang datang dan pergi di pintu masuk pavilion kekuatan super. Kemunculan Fan Jialiang langsung menarik perhatian banyak murid. Bahkan banyak murid perempuan yang tergila-gila pada Fan Jialiang. Fan Jialiang menutup telinga terhadap reaksi murid-murid di sekitarnya. Sebaliknya, dia diam-diam melihat punggung Zewaun saat dia pergi. Menarik sekali. Bisa mendapatkan token untuk memasuki level keempat pavilion kekuatan super, ini berarti orang ini sudah melewati grup kelima. Bagaimana dia melakukannya? Fan Jialiang bingung. Dia sering pergi ke lubang raksasa untuk berkultivasi, dan rekor tertingginya hanya kelompok ke-6. Namun, seorang murid luar berhasil masuk ke kelompok ke-5. Tidak ada seorang pun di sekte dalam yang dapat menyamai hasil ini. Ying Yan dan Murong Hao Ge sedang duduk di aula resepsi. Li Yuan Feng duduk di kursi utama dan berkata sambil tersenyum, Lu Miao Zen akan segera datang. Saya pikir kalian berdua harus memenuhi janji kalian. Namong Hao Ge dan tetua Ying Yan saling memandang. Mereka mengeluarkan cincin roh dan menyerahkannya kepada Li Yuan Feng. Li Yuan Feng memindainya dengan telekinesis ilahinya dan menemukan bahwa memang ada artefak ilahi pemecah langit tingkat 3 di dalamnya. Dia menerima cincin spiritual itu dengan puas. Lu Miao Zen akan membutuhkan waktu untuk tiba di puncak utama. Dengan ini, saya juga membawa serta para ahli muda dari keluarga Namong. Mereka semua ingin melihat kekuatan rekan-rekan mereka di Sekte Ascension. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Li dapat memenuhi keinginan mereka. Kata Namong Hao Ge. Dia tiba-tiba berbicara. Li Yuan Feng menatap pemuda berpakaian putih di samping Namong Hao Ge menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Ini pasti tuan muda pertama dari keluarga Namong, Namong Wu Ji. Namong Wu Ji, yang mengenakan pakaian putih, menangkupkan tinjunya ke arah Li Yuan Feng dan berkata sambil tersenyum, Itu aku. Aku selalu mendengar bahwa Sekte Ascension memiliki banyak jenius dengan kekuatan luar biasa, jadi aku selalu ingin melihatnya sendiri. Kebetulan Paman Hao Ge ingin melakukan perjalanan ke Sekte Ascension. Jadi, aku tanpa malu meminta untuk mengikutinya. Aku ingin beradu argumen dengan banyak murid jenius dari Sekte Ascension. Li Yuan Feng sedikit mengernyit. Ia melirik Namong Hao Ge yang tampak tenang dan tenang di tengah kekacauan. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa Namong Hao Ge sedang menguji kekuatan generasi muda Sekte Ascension. Ditambah lagi, nama Namong Wuji sangat terkenal di Prefektur Ji. Li Yuan Feng pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia tidak ingin menerima tantangan ini. Akan tetapi, jika dia, sebagai master Sekte, tidak menerima tantangan itu, itu akan menjadi aib bagi Sekte Ascension. Penatua pertama, panggil Calong, kata Li Yuan Feng. Sang Tetua Agung menganggup dan mengeluarkan jimat biokomunikasinya untuk mengirim pesan kepada Calong. Tidak lama kemudian, Calong memasuki ruang tamu. Calong menyapa pemimpin Sekte dan Tetua. Calong adalah seorang pemuda yang teguh hati. Ia berlutut di ruang tamu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Calong, dia adalah tuan muda pertama dari keluarga Namong, Namong Wuji. Dia ingin beradu tanding dengan para ahli dari generasi muda Sekte Ascension. Kamu adalah murid inti nomor satu. Kamu bisa beradu tanding dengannya. Ingatlah untuk tidak berlebihan, kata Li Yuan Feng. Calong menganggup dan berdiri. Matanya penuh semangat juang saat menatap Namong Wuji. Namong Wuji menatap Calong dengan aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Li, apakah ini murid dalam nomor satu dari Sekte Ascension? Dia sampah. Dia bahkan belum mencapai alam transformasi dewa kekosongan. Aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Begitu Namong Wuji mengatakan ini, wajah Li Yuan Feng berubah jelek. Para tetua Sekte Ascension lainnya di aula tamu juga memasang ekspresi muram. Namong Wuji terlalu lancang. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Calong adalah sampah? Namong Hao Ge segera menegurnya, Wuji, jangan bersikap kasar. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Setelah mengatakan ini, Namong Hao Ge menatap Li Yuan Feng dan berkata sambil tersenyum, Wuji masih muda dan tidak sabaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan bersikap kasar. Master Sekte Li, Anda tidak akan keberatan, kan? Li Yuan Feng mendengus dingin. Karena Namong Hao Ge sudah mengatakan ini, akan sangat tidak pantas baginya jika dia kehilangan kesabarannya. Calong menatap Namong Wuji dengan marah dan berkata dengan suara berat, Namong Wuji, ayo bertarung. Senyum mengejek muncul di wajah Namong Wuji saat dia berkata, Aku tidak hanya berkata. Ayo kita keluar dari ruang tamu. Aku hanya akan menggunakan satu jari. Kau hanya pantas menerima satu jari dariku. Calong tidak tahan lagi. Dia berlari keluar dari ruang tamu. Namong Wuji mendarat dengan anggun di tanah dan berkata dengan tenang, Silakan. Huff, Anda akan membayar harganya karena memandang rendah orang lain. Calong meraung dan menyerang ke depan. Tubuhnya seperti hantu. Banyak bayangan muncul di tanah. Kemudian, dia muncul di belakang Namong Wuji seperti hantu. Dia memegang belati di tangannya dan menusukkannya ke belakang kepala Namong Wuji. Wah. Kemudian, Calong mendapati Namong Wuji telah berbalik dan menjentikan jarinya untuk menangkis belati Calong. Ketika Calong sadar kembali, jari Namong Wuji mendarat di antara alis Calong. Engah. Alis Calong meledak dan darah berceceran di mana-mana. Calong menjerit dengan sedih. Dia memegang alisnya dan berguling-guling di tanah. Apakah dia benar-benar berada di alam transformasi dewa kekosongan? Namong Wuji memang tuan muda pertama dari keluarga Namong. Dia benar-benar hebat. Li Yuanfeng mengerutkan kening. Ia mengira Calong akan mampu bertahan selama beberapa ronde. Ia tidak menyangka Namong Wuji akan mengalahkan Calong hanya dalam satu ronde. Master Sekte Li, apakah tidak ada orang lain di Sekte Ascension? Dia terlalu lemah, kata Namong Wuji dengan arogan. Master Sekte, biarkan Fan Jia Liang melawannya. Dia cukup kuat untuk mengalahkan Namong Wuji. Tetua pertama berkata dengan marah. Para tetua lainnya juga menyampaikan permintaan mereka. Namong Wuji pernah menantang seorang murid Sekte Ascension dan dia sangat sombong. Mereka tentu saja tidak senang dengannya dan harus memberinya pelajaran. Karena mereka adalah senior, mereka tidak bisa menghadapi junior. Hanya Fan Jia Liang, murid inti, yang bisa menghadapi situasi ini. Jia Liang ada di sini, kata Li Yuanfeng dengan tenang. Begitu Li Yuanfeng selesai berbicara, tiga sosok berjalan masuk. Mereka adalah dua wanita dan seorang pria. Pemuda yang berjalan di depan memiliki tato hitam aneh di wajahnya. Dia adalah Fan Jia Liang, yang ditemui Zhuawan di pavilion kekuatan super kemarin. Dua wanita di belakang Fan Jia Liang adalah Penatua Yuki dan Lu Miaozen. Guru, tetua, saya telah membawa Lu Miaozen ke sini. Fan Jia Liang menatap Namong Wuji dengan acuh tak acuh. Ia berjalan ke ruang tamu dan berlutut dengan satu kaki. Jia Liang, kamu telah melakukannya dengan baik. Li Yuanfeng memandang Fan Jia Liang dengan puas dan berkata kepada Lu Miaozen, Miaozen, keluarga Namong dan keluarga Murong akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan khawatir. Kamu bisa pergi menemui mereka sekarang. Lu Miaozen menganggupkan kepalanya seperti orang mati rasa. Dia berjalan ke sisi Namong Haoge dan tetua Ying Yan dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dan itu adalah Namong Wuji. Dia ingin bertukar petunjuk dengan para ahli muda dari sekte Ascension kita. Kau pergilah dan tunjukkan padanya kekuatan sekte Ascension kita. Li Yuanfeng menunjuk ke arah Namong Wuji dan berkata kepada Fan Jia Liang. 3769 Fan Jia Liang, aku pernah mendengar tentangmu. Kau adalah satu-satunya murid inti dari sekte Ascension. Kau adalah yang terkuat di antara generasi muda sekte Ascension. Jika aku mengalahkanmu, tidak akan ada seorang pun di antara generasi muda sekte Ascension. Namong Wuji menatap Fan Jia Liang dengan dingin. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Haha, kamu sangat percaya diri. Namun, kamu tidak akan pernah bisa memenuhi janjimu. Kamu bukan tandinganku. Fan Jia Liang menguap. Sebuah bayangan tak berbentuk bergerak ke arah Namong Wuji dari bawah kakinya. Ketika Namong Wuji menyadari apa yang terjadi, bayangan itu sudah berada di bawah kakinya. Kemudian, tali hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bayangan itu dan mengikat anggota tubuh Namong Wuji. Haha, tampaknya hasilnya sudah diputuskan. Akar Dao Jiali yang sangat istimewa. Itu adalah akar Dao Ilusi. Dia dapat mengendalikan bayangan apapun dan mengubahnya menjadi kekuatan nyata. Serangannya senyap dan mustahil untuk dilawan. Li Yuanfeng yang duduk di kursi utama tertawa melihat kejadian ini. Ia merasa senang dengan dirinya sendiri. Kekuatan Fan Jiali yang memang tidak buruk. Kalau tidak salah, dia seharusnya berada di tahap awal tahap transformasi Dewa Void. Ditambah dengan akar Dao Misteriusnya, seorang kultifator tahap transformasi Dewa Void tahap awal akan mudah dikalahkan. Namun, pemimpin Sekte Li, kamu mungkin tidak tahu bahwa kekuatan Wuji tidak hanya di alam transformasi Dewa Kosong awal. Namong Hauge duduk tegak di kursinya dengan wajah tenang. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Namong Wuji yang diikat. Sebaliknya, dia bercanda. Mata Li Yuanfeng menyipit. Ia terkejut melihat aura mengerikan keluar dari tubuh Namong Wuji. Aura ini membentuk angin kencang yang memutuskan tali melilit tubuh Namong Wuji. Apa? Kultifasimu? Berada pada alam transformasi Dewa Kosong menengah. Fan Jiali yang menatap Namong Wuji dengan tidak percaya. Ia tidak menyangka akan ada seorang kultifator dengan kultifasi yang lebih tinggi darinya di generasi muda. Saudara Fan, kamu tidak bersikap baik. Kamu menyerangku bahkan sebelum pertempuran dimulai. Aku bahkan belum siap. Namong Wuji menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Fan Jiali yang merasakan sedikit rasa takut di hatinya. Tak lama kemudian, Namong Wuji menghilang. Kemudian, suara mengejek Namong Wuji terdengar dari belakangnya. Saudara Fan, kemana Anda melihat? Fan Jiali yang tiba-tiba berbalik, lalu sebuah tinju besar menghantam wajahnya. Kaca! Kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga terjadi ledakan terus-menerus di udara. Setelah itu, Fan Jiali yang berguling di tanah dalam jarak yang jauh sebelum berhenti. Wajahnya bengkak total, batang hidungnya hancur, dan wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Setelah Fan Jiali yang berjuang untuk berdiri, sosok hantu Namong Wuji muncul kembali dan menendang dada Fan Jiali yang. Fan Jiali yang terbang ke udara sementara Namong Wuji bergerak bagai kilat, bergerak maju-mundur di udara. Setiap kali Namong Wuji menendang Fan Jiali yang maju-mundur di udara, Fan Jiali yang tidak dapat jatuh. Ruang resepsi benar-benar sunyi. Wajah Li Yuan Feng dan tetua lainnya tampak sangat suram. Fan Jiali yang, murid terkuat dari Sekte Ascension, dipukuli oleh Namong Wuji di depan semua orang. Namong Hao Ge, Jiali yang sudah kalah. Kenapa kamu tidak meminta Namong Wuji untuk berhenti? Li Yuan Feng berteriak pada Namong Hao Ge dengan wajah muram. Di sisi lain, Namong Hao Ge tampak sangat tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Li, Fan Jiali yang ini belum mengakui kekalahan. Ia masih ingin terus berjuang. Sebagai tetua, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusan generasi muda. Anda. Li Yuan Feng merasa gugup dan jengkel, tetapi ia segera tenang. Ia mengirim pesan kepada Fan Jiali yang, memintanya untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin. Namun, Li Yuan Feng terkejut dan marah karena Fan Jiali yang sama sekali tidak membalasnya. Dia sudah tahu apa maksud Fan Jiali yang. Dia tidak menerima tantangan Namong Wu Ji dan tidak mau mengakui kekalahan. Wah! Fan Jiali yang terbanting ke tanah lagi. Tujuh lubangnya berdarah, dan kesadarannya mulai kabur. Namong Wu Ji mendarat di tanah lagi dan melirik Fan Jiali yang dengan jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Terlalu lemah. Apakah ini kekuatan murid terkuat generasi muda Sekte Ascension? Dia terlalu lemah. Aku bahkan tidak menikmati pertarungan itu. Aku sangat kecewa. Momong-momong, pemimpin Sekte Li, apakah ada yang lebih kuat di Sekte Ascension? Lagipula, Sekte Ascension adalah salah satu dari lima Sekte. Murid-muridmu tidak mungkin sampah, kan? Namong Wu Ji memandang Li Yuan Feng yang duduk di kursi utama di aula resepsi dan bertanya dengan nada provokatif. Tangan kanan Li Yuan Feng mencengkram sandaran tangan begitu erat hingga urat-urat biru muncul. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Namong Wu Ji mengatakan hal itu dengan sengaja? Fan Jiali yang adalah murid terkuat dari Sekte Ascension. Sekarang setelah Namong Wu Ji mengalahkan Fan Jiali yang, Namong Wu Ji bertanya apakah ada yang lebih kuat. Ini adalah tamparan di wajah. Namong Hao Ge akhirnya membuka mulutnya dan memarahi, Wu Ji, jangan main-main. Fan Jiali yang sudah menjadi murid terkuat dari generasi muda Sekte Ascension. Siapa lagi di Sekte Ascension yang bisa menantangmu? Setelah mengatakan itu, Namong Hao Ge meminta maaf kepada Li Yuan Feng, pemimpin Sekte Li, Wu Ji masih muda dan tidak sabaran. Dia tidak tahu bagaimana berbicara. Mohon bermurah hati dan maafkan dia. Juga, kekuatan Fan Jiali yang tidak buruk. Kau harus tahu bahwa seorang ahli alam transformasi Dewa Void awal bahkan tidak dapat menahan tiga gerakan dari Wu Ji. Namun, tidak mudah bagi Fan Jiali yang untuk bertarung dengan Wu Ji sejauh ini. Wajah Li Yuan Feng menjadi gelap. Meskipun Namong Hao Ge menghiburnya, kata-katanya membuatnya merasa tidak nyaman. Wah. Pada saat ini, dua pemuda berjalan masuk dari gerbang batu di depan ruang terbuka. Yang menarik perhatian semua orang adalah bahwa kedua pemuda ini mengenakan seragam murid Sekte Luar. Kedua murid itu segera tiba di tempat terbuka. Yang memimpin segera menatap Lu Miao Zen, yang berdiri di samping Namong Hao Ge dengan tatapan kosong. Mengapa kalian berdua murid Sekte Luar ada di aula resepsi puncak utama? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Wajah Li Yuan Feng menjadi jelek saat melihat mereka berdua. Dia langsung memarahi mereka. Keduanya bukan orang asing, mereka adalah Zua Wen dan Tang Hong Miao. Setelah fajar, Zua Wen meninggalkan kediamannya dan membawa Tang Hong Miao ke puncak utama. Saudara Zuo, saudara Zuo, bagaimanapun juga kita adalah murid Sekte Luar. Memasuki tempat ini melanggar peraturan. Saya pikir sebaiknya kita pergi dulu. Tang Hong Miao menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Li Yuan Feng dan para petinggi Sekte Ascension lainnya. Dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Saat Zua Wen berbicara, dia melihat Fan Jialiang yang tergeletak di tanah setelah dipukuli. Dia mengenali Fan Jialiang sekilas. Bukankah dia pemuda yang ditemuinya di lantai 4 pavilion Adidaya beberapa hari yang lalu? Sekarang dia terluka parah. Adik, cepatlah pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Fan Jialiang juga mengenali Zua Wen. Dia buru-buru berbicara, bermaksud meminta Zua Wen meninggalkan tempat ini. Zua Wen datang ke sisi Fan Jialiang. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Fan Jialiang. Tatapan mata Fan Jialiang tampak rumit. Dia menolak ramuan penyembuh milik Zua Wen dan mengeluarkan ramuan penyembuh yang bermutu lebih tinggi. Zua Wen terdiam. Seperti yang diharapkan dari seorang murid inti Sekte Ascension, dia selalu memiliki ramuan penyembuhan bermutu tinggi. 3770. Seorang murid luar dari Sekte Ascension, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Atau apakah itu berarti Sekte Kenaikanmu tidak punya siapa-siapa dan berencana mengirim dua orang sampah untuk mengusirku? Namong Uji melirik Zua Wen dan Tang Hong Miao. Matanya penuh dengan penghinaan ketika dia menyadari bahwa aura mereka tidak kuat. Siapa kamu? Jangan halangi jalanku. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Li Yuan Feng. Zua Wen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia tidak mengenal Namong Uji dan tidak tertarik padanya. Dia datang untuk menanyai Li Yuan Feng tentang mengapa dia menyerahkan Lu Miao Zen kepada keluarga Namong dan keluarga Murong. Adik muda, dia adalah Namong Uji, orang paling berkuasa di antara generasi muda keluarga Namong. Bahkan aku tidak sebanding dengannya. Jangan ganggu dia. Fan Jialiang mengingatkan Namong Uji sambil tersenyum pahit. Namong Uji. Zua Wen mengamati pemuda di depannya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama Namong Uji. Lu Yichuan pernah menyebutkan nama ini kepadanya saat dia berada di Yunjin Ridge. Orang yang Lu Yichuan ingin dia tantang adalah Namong Uji. Namong Uji tidak menyangka akan bertemu orang ini di Sekte Ascension. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini. Kau hanyalah murid luar dari Sekte Ascension. Beraninya kau menghinaku. Urat-urat biru muncul di dahi Namong Uji. Dia benar-benar marah dengan kata-kata Zua Wen. Pergilah ke neraka. Namong Uji bergerak seperti hantu dan menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas Zua Wen. Tinjunya menghantam dengan kekuatan seperti petir. Momentumnya seperti pelangi saat ia menghantam titik Tianling milik Zua Wen. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Dia bertekad untuk membunuh Zua Wen. Tak lama kemudian, Namong Uji terkejut saat mengetahui bahwa Zua Wen telah menghilang di depan matanya. Tinjunya telah mendarat di tanah. Kemudian, angin kencang datang dan menghantam punggung Namong Uji. Itu adalah tendangan cambuk Zua Wen. Kekuatan dahsyat di balik tendangan itu memicu gelombang kejut yang mengerikan. Namong Uji menerima serangan itu sepenuhnya dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Apa? Di ruang tamu, semua orang tanpa sadar berdiri dan menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Ini adalah Namong Uji, yang baru saja mengalahkan murid nomor satu sekte dalam, Calong, dan murid inti, Fan Jialiang. Namun sekarang, Namong Uji diinjak-injak hingga jatuh ke tanah oleh murid luar yang tidak dikenal. Ini terlalu berlebihan. Namong Hauge mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Zua Wen. Dialah yang paling terkejut. Ini, pasti lelucon. Fan Jialiang sudah tercengang di tempat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada banyak kuda yang berlari kencang di dalam hatinya. Itu benar-benar terlalu rumit. Zua Wen tidak terkejut. Seni gerakan kekacauan primordialnya telah memadukan esensi dari banyak kemampuan ilahi seni gerakan. Itu sangat luar biasa. Di seluruh pengawas prefektur Ji, mungkin tidak ada satupun kemampuan gerakan dewa yang dapat dibandingkan dengan teknik gerakan primordial. Sekarang Zua Wen sudah menggunakan seni geraknya, bahkan seorang ahli alam transformasi lima elemen mungkin tidak akan mampu mengejarnya, apalagi Namong Uji yang hanya berada di tahap tengah alam transformasi dewa kosong. Namong Uji meraung dan mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, ia terkejut saat mendapati energi aneh muncul dari pemuda yang menginjak-injaknya. Energi itu sebenarnya menekan kekuatannya. Namong Uji sama sekali tidak bisa bangkit. Ia hanya bisa dipermalukan dengan diinjak-injak dan dijadikan batu loncatan. Master Sekte Li, Sekte kenaikanmu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Aku tidak tahu bahwa kau memiliki kejeniusan seperti itu. Namong Hao Ge berkata kepada Li Yuan Feng. Wajahnya muram saat dia menatap Zua Wen dengan dingin. Li Yuan Feng tersenyum malu dan berkata, He he, dia adalah benih yang telah dipelihara oleh Sekte kenaikan kita. Dia tidak bisa menunjukkan dirinya dengan mudah. Meskipun Li Yuan Feng mengatakan ini, dia benar-benar tercengang. Zua Wen adalah orang yang sama sekali asing baginya. Dia belum pernah melihat Zua Wen sebelumnya. Li Yuan Feng menatap dingin ke arah tetua yang bertanggung jawab atas tempat suci luar. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan murid jenius seperti itu sebelumnya? Begitu ya, Namong Hao Ge mendengus dingin. Kemudian, dia menatap Zua Wen dan berkata, Sekarang, singkirkan kakimu yang kotor. Enyahlah. Zua Wen menatap Namong Hao Ge dengan dingin. Dia mengangkat salah satu kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Hentakan ini diresapi dengan kekuatan formula prajurit Hong Meng. Saat dia menghentakkan kaki, suara logam yang beradu terdengar. Seluruh ruang terbuka dan bahkan puncak utama tampak terguncang oleh hentakan ini. Namong Uji menjerit dan memuntahkan setegup darah. Dia memutar matanya dan mulutnya berbusa. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin aku tersesat? Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan itu? Kata Zua Wen acuh tak acuh. Pada saat ini, suasana di ruang resepsi menjadi sangat aneh. Tatapan semua orang menjadi aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat murid yang begitu sombong. Dia berani memarahi Namong Hao Ge di depannya. Namong Hao Ge adalah orang terkuat kedua di keluarga Namong. He he, sungguh pria yang menarik. Ini pertama kalinya Namong Hao Ge dipermalukan. Penatua Ying Yan menatap Zua Wen dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh minat. Master Sekte Li, apakah semua pengikut Sekte kenaikanmu begitu tidak sopan? Uji sudah kalah. Kenapa bajingan kecil ini tidak melepaskannya? Dia bahkan menghinaku di depan umum. Kalau bukan karena kamu, aku sudah menyerang bajingan kecil ini sejak lama. Namong Hao Ge menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Yuan Feng dengan tatapan sinis. Saudara Hao Ge, tenanglah. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Setelah menghibur Namong Hao Ge, Li Yuan Feng berkata kepada Zua Wen, lepaskan Namong Uji dulu. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Namong. Kamu sudah mengalahkannya. Jangan coba-coba. Masalah ini berakhir di sini. Namun, Zua Wen tersenyum. Dia menatap Li Yuan Feng dengan dingin dan berkata, Master Sekte Li, kamu benar-benar Master Sekte yang baik dari Sekte Ascension. Anda cukup antusias terhadap orang-orang keluarga Namong. Tetapi mengapa saya tidak melihatmu begitu antusias terhadap murid-murid Sekte kenaikan kita? Li Yuan Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Apa maksudmu? Saya mendengar bahwa keluarga Namong dan keluarga Murong secara terbuka datang untuk mencari orang. Pertama kali, mereka mencari seseorang bernama Zua Wen. Anda secara aktif membantu mereka untuk menemukannya, tetapi Anda tidak dapat menemukannya. Kemudian, mereka meminta orang lain. Kali ini, mereka meminta murid dalam Lumiauzen. Anda langsung setuju. Dan Namong Uji ini mengalahkan dua murid Sekte Ascension secara berturut-turut. Dia bahkan memukul Fan Jial yang tanpa henti dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meremehkan Sekte Ascension. Kamu menoleransinya. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, Master Sekte Li. Apakah Anda Master Sekte dari Sekte Ascension, atau keluarga Namong dan keluarga Murong? Tanya Zua Wen acuh tak acuh. Wajah Li Yuan Feng menjadi gelap. Dia memarahi dengan dingin, beraninya kau. Tentu saja aku adalah Master Sekte dari Sekte Ascension. Kamu adalah guru dari Sekolah Ascension. Namun, semua tindakanmu selalu berpihak kepada orang luar. Selain itu, kamu akan mengabulkan semua permintaan orang luar. Kamu menipu gurumu, menghancurkan leluhurmu, dan menghianati sektemu, bukan? Zua Wen mencibir. Wajah Li Yuan Feng akhirnya berubah. Kata-kata Zua Wen terlalu serius. Dia secara langsung menuduhnya menipu tuannya dan menghianati leluhurnya. Terima kasih.